Bab 134 Serigala Lapar Menerkam Kelinci Putih Mem, Chu Feng memijat otaknya yang sakit dan perlahan membuka matanya. Ketika dia dalam keadaan linglung, ada senyum di sudut mulutnya karena dia ingat bahwa dia memiliki mimpi yang sangat indah. Begitu cantiknya sehingga dia bahkan tidak mau bangun darinya. Dalam mimpi itu, dia melakukan hal yang sangat nyaman. Meskipun dia lupa tentang detail dan orang-orang itu sangat indah dan sulit untuk dilupakan. Su Rou, tapi ketika Chu Feng melihat Su Rou yang benar-benar telanjang di sebelahnya dan noda darah di tanah, dia langsung berantakan. Berhubungan kembali ke fragment memori, Chu Feng memikirkan hal yang tak terbayangkan. Dia memaksa kakak perempuan Su Mei, wanita kedua dari keluarga Su, Su Rou, turun. Ya Tuhan, mengapa aku melakukan hal seperti itu? Chu Feng benar-benar tercengang dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Su Rou memiliki ekspresi yang sangat dingin dan suaranya sangat tenang. Sepertinya dia sudah bangun sejak lama dan mengatur emosinya sendiri. Su Rou berdiri, dan tubuhnya yang putih bersih dan sempurna muncul di depan mata Chu Feng lagi. Ini, melihat itu, secara tidak sadar Chu Feng memalingkan wajahnya dan tidak berani melihat. Tidak perlu melakukan tindakan. Kamu sudah cukup melihatnya tadi malam. Petik 2 Su Rou menggertakkan giginya dan menggigit bibir bawahnya. Dia benar-benar marah karena tidak hanya Chu Feng melihat seluruh tubuhnya tadi malam. Dia bahkan mengambil kesuciannya yang paling berharga. Meskipun dia tahu bahwa tindakan Chu Feng kemarin tidak dilakukan secara sukarela, ketika dia melihat Chu Feng saat ini memiliki perilaku yang lurus dan memiliki ekspresi malu. Su Rou masih sangat marah. Dari kata-kata Su Rou, Chu Feng memikirkannya, dan dia setuju. Sebagai seorang pria, seseorang harus bisa berani bertindak berani dan berani mengambil tanggung jawab. Karena sudah terjadi, bagaimana dia bisa luput dari tanggung jawabnya? Jadi, dia membalikkan kepalanya yang sudah berbalik dan menatap tubuh sempurna yang disebut Su Rou. Meskipun pandangan itu tampak tidak signifikan, Chu Feng langsung bereaksi padanya. Bukan karena Chu Feng memiliki nafsu yang tak terkendali, itu hanya di depan seorang wanita cantik, mereka yang laki-laki akan bereaksi. Belum lagi bahwa Chu Feng memonopoli pemandangan di depannya. Su Rou juga tidak memperhatikan Chu Feng. Dia mengenakan dudau merah mudanya di depannya dan juga congsam seputih saljunya. Namun, ketika dia menoleh dan melihat benda tegak, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah saat dia dengan dingin menegur. Kultivasi aku sudah kembali. Jika kamu berani memiliki pikiran jahat terhadap aku, aku akan menghancurkan kamu. Petik 2 Aku akan bertanggung jawab, Chu Feng tidak takut dan sebagai gantinya, dia bersumpah. Aku tidak ingin kamu bertanggung jawab, dan aku harap kamu tidak menyebarkan ini. Juga, jangan berbalik pada Mei kecil, Su Rou menggertakkan giginya dan mengucapkan beberapa kata terakhir. Jangan khawatir, aku tidak akan menghianati Mei kecil, tetapi aku juga tidak akan menghianati kamu. Aku akan menikahi kalian dua saudara perempuan, kata Chu Feng sangat serius. Kamu, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, wajah kecil Su Rou memucat dari amarah dan setelah itu, dia dengan tajam menembak Chu Feng sekilas dan berkata, Kamu benar-benar terlalu serakah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Su Rou dengan cepat berjalan keluar dari kamar mandi. Namun, setelah berbelok di tikungan, dia berhenti dan bersandar ke dinding. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aneh. Kenapa aku begitu marah? Apa perasaan asam di hatiku? Bab 135 Aku ingin kedua saudara perempuan. Su Rou tidak mengerti dan merasa aneh yang tak terduga. Meskipun kesuciannya diambil oleh Chu Feng begitu saja dan dia sangat marah. Ketika Chu Feng mengatakan bahwa dia akan menikahi keduanya dan Su Mei, apa perasaan asam itu? Apakah itu karena dia jatuh cinta pada Chu Feng? Tetapi bagaimana itu mungkin? Chu Feng adalah kekasih kakak perempuannya sendiri. Bagaimana dia bisa jatuh cinta padanya? Su Rou saat ini terjerat dan untuk pertama kalinya, dia menemukan bahwa dia tidak memahami dirinya sendiri. Pada saat itu, Chu Feng berjalan keluar juga. Dia mengenakan pakaiannya, sama sekali baru, karena pakaian yang dia kenakan tadi malam sudah robek-robek olehnya. Apakah ini akan dirahasiakan atau dibuka untuk umum? Chu Feng berbicara dan bertanya. Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana ini bisa dipublikasikan? Jika ya, bagaimana Mei kecil akan memandangmu? Bagaimana Mei kecil menatapku? Su Rou sangat gugup. Aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan sekarang karena akan dipublikasikan cepat atau lambat. Chu Feng tampak agak tenang. Apa maksudmu? Alis seperti willow Su Rou miring ke dalam dan dia gugup bahwa Chu Feng akan menggerakkan sesuatu. Tidak apa. Aku hanya mengatakan bahwa kamu milikku, cepat atau lambat. Sudut mulut Chu Feng sedikit terangkat dan dia mengungkapkan senyum jahat yang tidak bisa diatur seolah-olah semua yang terjadi semalam tidak membebaninya sama sekali. Sebaliknya, itu seperti dia menikmati kenangan. Su Rou menatap tajam ke arah Chu Feng, lalu dia menoleh dan tidak peduli dengan Chu Feng lagi. Dengan nada yang anehnya ditekankan, dia berkata untuk mengusirnya, cepat pergi. Manfaatkan langit yang tidak terang dan jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu melewati malam di tempat aku. Petik 2 Mam, lagi pula aku berencana untuk pergi. Bicaralah dengan Mei kecil dan ayahmu atas nama aku. Saat Chu Feng berbicara, dia bersiap untuk berjalan menuruni tangga. Tunggu. Ekspresi Su Rou sangat berubah saat dia bertanya dengan seksama. Kamu mengatakan bahwa kamu meninggalkan kota burung Vermilien? Itu benar. Chu Feng mengangguk. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kami melakukan semua ini tanpa memahami mengapa. Namun kamu bahkan tidak repot-repot mencari tahu apa yang terjadi dan pergi begitu saja. Petik 2 Tatapan Su Rou berkedip dan kemarahannya meningkat karena dia merasa bahwa Chu Feng terlalu tidak bertanggung jawab. Lagi pula, yang diambilnya tadi malam adalah tubuhnya. Cari tahu apa yang terjadi. Tadi malam, pelayan kamu dari kediaman kamu mengundang aku. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang kamu butuhkan untukku dan mengatakan bahwa kamu bahkan secara khusus menyiapkan sepoci teh untukku. Setelah minum teh itu, aku menjadi bagaimana aku tadi malam. Petik 2 Juga, ada aroma di kamar mandi. Aroma itu sangat aneh dan bisa menahan kultivasi seseorang dan membuat mereka benar-benar tidak berdaya. Tadi malam, kamu bahkan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memegang seekor ayam jadi aku yakin itu disebabkan oleh aroma itu. Petik 2 Menurutmu siapa di dalam Vermilion Bird City milikmu sendiri yang dapat memerintahkan hambamu untuk mengkhianatimu dan juga mengambil obat kuat seperti itu? Tanya Chu Feng dengan tenang. Kamu, saat itu, Su Roux tercengang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng bisa menganalisis semuanya dengan sangat cepat dan menentukan siapa orang di belakang layar itu. Kekuatan menghakimi yang tenang dan keterampilan pengamatan yang luar biasa benar-benar sangat sulit dipercaya. Melihat ekspresimu, sepertinya kamu tahu siapa orang itu juga. Adapun tujuan orang itu, kamu dan aku saling memahami. Aku tidak menyalahkannya. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Petik 2 Jika dia tidak melakukan itu, mungkin aku hanya akan menikahi putri kecilnya. Tapi sekarang, aku akan mengambil kedua putrinya. Chu Feng tersenyum dan berjalan menuruni gedung. Untuk alasan apa kamu mengatakan itu? Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan menikah dengan kamu? Su Roux diinterogasi. Aku tidak yakin kamu akan menikah denganku. Tetapi kamu sudah menjadi milikku. Kamu lebih baik tidak suka orang lain atau aku akan membunuhnya. Petik 2 Tidak peduli apa, kamu tidak dapat menyangkal bahwa mulai hari ini, kamu adalah milikku. Kamu dan Mei kecil keduanya. Kalian, dua saudara perempuan lebih baik tidak berpikir untuk pergi kemanapun. Sikap Chu Feng tegas dan langsung sombong. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan tidak melihat ekspresi apa yang Su Roux miliki dan dengan cepat pergi. Su Roux berdiri diam di sana tanpa tahu harus berbuat apa. Dia, yang terus bertambah matang, menjadi kacau untuk pertama kalinya. Sebelum Chu Feng pergi lama, Su Hen masuk. Ketika dia tiba di lantai lima, dia melihat Su Roux. Dia memiliki wajah meminta maaf tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke kamar mandi, dan setelah melihat noda darah di tanah, dia menghela nafas. Putri, aku minta maaf karena telah berbuat salah denganmu. Su Roux juga sangat tenang ketika dia bertanya, mengapa kamu perlu melakukan ini? Mendesah, kekuatan keluarga Sang Guan tidak bisa diremehkan. Jika pernikahan Mei dan Sang Guan ia kecil dibatalkan secara paksa, keluarga Sang Guan pasti akan merasa kesal. Jika dia memberontak melawan keluarga Su aku, bahkan jika kita menang, kita akan sangat rusak dan kota burung Vermilien ini akan berada dalam krisis. Petik 2 Mei kecil telah jatuh cinta pada Chu Feng dan semua orang bisa melihatnya. Jika itu orang lain, aku bisa dengan paksa memutuskan hubungan mereka. Namun, bahwa Chu Feng kebetulan menjadi jenius dan ketika ia tumbuh di masa depan, kekuatannya tidak dapat dihambat. Keluarga Su aku tidak bisa menyinggung dia, jadi aku hanya bisa mengikatnya dengan kami. Petik 2 Jadi, kamu telah dianiaya. Sebuah hubungan terjadi antara kamu dan dia, jadi secara alami dia akan merasa bersalah di dalam hatinya dan aku percaya dia tidak akan pergi untuk Mei kecil lagi. Petik 2 Dari apa yang bisa kulihat, Chu Feng tampaknya bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, di masa depan, bahkan jika dia tidak bekerja untuk keluarga Su aku, dia pasti akan melindungi kita. Bukan untuk orang lain, tapi hanya untukmu, dia akan melakukan semua itu. Su Han tidak menyembunyikan apapun dan dia menjelaskan semuanya dengan rincin. Setelah mendengar kata-kata Su Han, Su Rou tiba-tiba tersenyum. Senyumnya sangat aneh dan Su Han yang melihatnya rambutnya berdiri. Tuanku ayah, kamu memang benar. Chu Feng benar-benar orang yang bertanggung jawab, jadi sebaiknya kamu tidak memberikan Mei kecil pada sangguan yaitu. Atau yang lain, tidak hanya dia akan memusnahkan keluarga sangguan, Dia bahkan akan memusnahkan keluarga Su aku dan hanya meninggalkan aku dan Mei kecil. Kita berdua, di belakang. Petik 2 Maksud kamu apa? Akankah Chu Feng masih berpikir tentang Mei kecil setelah melakukan itu padamu? Basmi keluarga Su aku, Chu Feng akan berani memusnahkan keluarga kekasihnya? Bukankah dia akan takut pada cemohan dunia? Wajah Su Han sangat berubah dan dia jelas sedikit cemas karena dia tahu bahwa Su Rou tampaknya tidak bercanda. Ayah Tuanku, jika kamu harus menyalahkan sesuatu, kamu hanya bisa menyalahkan kurangnya pemahaman kamu terhadap Chu Feng. Dia tidak hidup untuk dunia, dia hidup untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang dia sayangi. Orang lain di matanya bisa berguna, atau mereka tidak berguna. Akan sia-sia untuk menganggap itu melawannya. Petik 2 Setelah mengucapkan kata-kata itu, Su Rou berbalik dan berjalan. Meskipun ekspresinya tenang, ayahnya sendiri menjualnya untuk keluarganya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kemarahan itu sangat mungkin berlangsung seumur hidup. Melihat Su Rou yang meninggalkan istana dan menuju keluar kota burung Vermilion, Su Han memiliki ekspresi yang sangat kompleks di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, Mungkinkah aku benar-benar membuat kesalahan? Bab 136 Kuda Fergana Setelah meninggalkan kota burung Vermilion, Chu Feng menetapkan tujuannya di White Tiger Villa. Adapun alasannya, itu sangat sederhana. Pegunungan Kura-Kura Hitam ditempati oleh kota Kura-Kura Hitam, Dan kota Kura-Kura Hitam adalah wilayah keluarga Gong Lu Yun. Jika identitas Chu Feng terungkap, ia kemungkinan besar akan mati. Jadi secara alami, tanpa kekuatan absolut, dia tidak bisa dengan terburu-buru pergi ke sana. Meskipun Pegunungan White Tiger juga ditempati oleh White Tiger Villa, White Tiger Villa bukan satu-satunya penguasa Pegunungan White Tiger. Menurut apa yang didengar Chu Feng, Selain White Tiger Villa di Pegunungan White Tiger, Ada juga banyak villa lainnya. Mereka semua berbagi sumber daya Pegunungan White Tiger sehingga sesuai, Akan lebih mudah bagi Chu Feng untuk memasuki Pegunungan White Tiger. Karena perjalanannya panjang dan dia tidak benar-benar menyapa siapapun ketika meninggalkan kota burung Vermilion, Ketika Chu Feng meninggalkan kota. Dia pergi ke stasiun untuk mencari kuda dan ingin membeli kuda cepat di sana. Jika dia berjalan ke tujuannya, Bahkan jika Chu Feng memiliki energi spiritual yang lebih berlimpah, Dia benar-benar akan menghabiskannya. Tamu yang terhormat, Kuda-kuda kami di sini semuanya adalah kuda yang baik. Setiap orang dapat melakukan perjalanan ribuan mil setiap hari. Kuda Fergana ini bahkan lebih cepat. Ia dapat dengan mudah melakukan perjalanan delapan ribu mil setiap hari dan itu adalah raja dalam kuda. Petugas di stasiun kuda menunjuk ke arah kuda berwarna merah yang tinggi dan besar saat ia membual. Perjalanan delapan ribu mil dengan mudah? Chu Feng ragu. Kuda itu berwarna merah darah dan itu tampak lebih kokoh dan sehat jika dibandingkan dengan kuda lainnya. Itu sangat mirip dengan kuda-kuda berharga dari kota emas ungu dan kota-kota lain. Itu bahkan sedikit lebih baik dan itu adalah kuda yang cukup bagus. Namun, di mata kuda, ada beberapa kerusuhan. Sikap bangga itu selalu menghadapi Chu Feng dengan sedikit jijik. Mungkin tidak akan dengan mudah membiarkan orang mengendarainya dan itu seperti kuda liar yang tidak terlatih. Tamu yang terhormat, bagaimana aku bisa berbohong kepada kamu? Ini benar-benar kuda yang bagus. Itu dijinakan oleh kekuatan gabungan dari beberapa ahli budidaya. Namun, kuda ini masih memiliki sifat liar. Jika kamu bukan ahli kultivasi, benar-benar tidak ada cara untuk mengendarainya. Petugas itu dengan cepat menjelaskan. Oh, itu benar-benar kuda liar. Setelah mendengar kata-katanya, Chu Feng menjadi lebih tertarik pada kuda itu dan mengaitkannya dengan keinginan menjinakkan Chu Feng. Jadi, dia berkata, Berapa harga kuda ini? Aku akan membelinya. Tamu yang terhormat ini, Apakah kamu yakin ingin membeli kuda Fergana ini? Itu tidak murah. Petik 2. Ketika dia mendengar bahwa Chu Feng ingin membelinya, petugas itu cukup terkejut. Alasan mengapa dia memperkenalkan kuda itu kepada Chu Feng adalah untuk memberitahu dia bahwa stasiun kuda mereka cukup konkret. Namun, dia tidak berharap bahwa Chu Feng akan dapat membelinya. Lagipula, harga kuda itu tidak bisa dibeli oleh orang normal. Belum lagi seorang pemuda seperti Chu Feng yang mengenakan pakaian sederhana. Apakah aku terlihat seperti bercanda? Chu Feng samar-samar tersenyum. Eh, jujur saja, kuda normal di stasiun kuda ini kira-kira menghabiskan beberapa lusin tael perak. Yang lebih bagus harganya satu tael emas. Ada pun kuda Fergana ini, jauh lebih mahal daripada dua jenis sebelumnya. Petugas itu membangkitkan ketegangan. Berapa banyak, Chu Feng agak tidak sabar. Jika sebelumnya, dia mungkin khawatir tentang biaya. Tapi dia saat ini benar-benar bisa dikatakan orang yang benar-benar kaya. Setidaknya, jika dibandingkan dengan warga negara biasa ini, ia adalah orang yang benar-benar kaya. Heh, satu manik spiritual. Petugas itu mengangkat satu jari ke atas, tersenyum, dan berkata. Apa, satu manik spiritual setara dengan seratus tael emas? Seekor kuda seperti ini menghabiskan banyak uang? Petik dua. Ketika kata-kata petugas keluar dari mulutnya, Chu Feng tidak memiliki reaksi. Di sisi lain, banyak orang di sekitarnya berseru kaget karena sesuatu yang menarik muncul. Mereka semua berkumpul dan mengevaluasi kuda Fergana dengan serius. Mereka ingin melihat apa yang begitu istimewa tentang hal itu sehingga harganya sangat mahal. Chu Feng hanya tersenyum saat dia melihat tatapan ingin tahu kerumunan. Baginya, satu manik spiritual benar-benar seperti rambut dari sembilan lembu dan itu tidak masalah sama sekali. Satu manik spiritual sepadan dengan kuda yang sangat berharga. Namun, tidak menunggu Chu Feng berbicara, suara kasar tiba-tiba terdengar. Melihat ke atas, sekelompok orang besar perlahan berjalan mendekat. Orang yang memimpin mereka memiliki cambang seperti jaring. Dia mengungkapkan otototot yang kuat dari tubuhnya dan bahkan ada bekas luka yang menakutkan pada otototot itu. Kata-kata yang diucapkan tadi adalah dari dia. Setelah melihat orang-orang itu, semua orang dengan cepat bergegas ke samping karena hanya dari penampilan mereka. Mereka dapat melihat bahwa mereka harus menjadi pembudidaya bela diri dan mereka jelas bukan orang baik. Mereka adalah eksistensi yang tidak dapat disangkal. Aku akan mengambil kuda Fergana ini. Orang besar yang memiliki cambang seperti jaring mengeluarkan manik emas, berkilau dari sakunya dan tanpa ragu melemparkannya ke petugas. Setelah menerimanya, pelayan itu semua tersenyum dari kebahagiaan yang tak terduga. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah menyangka bahwa kuda Fergana benar-benar dijual dengan harga yang sangat mahal. Namun, pada saat itu, Chu Feng berbicara. Tunggu, yang disebut first come first serve. Aku bahkan tidak mengatakan bahwa aku tidak akan membelinya jadi bagaimana kamu bisa menjualnya kepada orang lain? Petik 2 Kawan kecil, aku bisa melihat bahwa kamu adalah seorang kultifator juga. Tetapi kamu juga tahu bahwa kuda Fergana ini bernilai satu manik spiritual. Satu manik spiritual, pikirkan lebih cermat. Apakah kamu mampu membayarnya? Petik 2 Orang besar itu tersenyum sambil memeriksa Chu Feng. Rasa jijik terlihat dari tatapannya dan sekelompok orang besar di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa bahwa Chu Feng benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri jika dia mencoba untuk memperebutkan kuda dengan bos mereka. Bahkan banyak warga yang mengamati mulai menunjuk ke Chu Feng dan merasa bahwa Chu Feng memiliki mata tetapi tidak bisa mengenali Gunung Tai karena ia tidak boleh menyinggung sekelompok orang. Seperti mereka, Chu Feng mengabaikan pandangan kerumunan. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengulurkannya ke arah kosmosak di pinggangnya. Surga, apakah? Apakah itu kosmosak yang legendaris? Tiba-tiba, seseorang tidak bisa menahan tangis. Apa, kosmosak? Pada saat itu, orang-orang di sekitarnya melemparkan pandangan mereka ke arah kosmosak di pinggang Chu Feng. Bagaimanapun, kosmosak adalah hal yang sangat berharga. Hanya orang-orang yang kaya ke dunia tertentu yang dapat menggunakannya dan hanya orang-orang dari keluarga kaya sejati yang dapat memilikinya. Apakah pria muda di depan mereka adalah orang dari keluarga kaya? Namun, mengapa seseorang dari keluarga kaya datang ke sini untuk membeli kuda? Hef, itu bukan kosmosak. Ini hanya beberapa imitasi yang terlihat seperti satu. Real kosmosaks tidak terlihat seperti itu. Pria dengan cambang mencibir dan berkata, Jadi ini tiruan. Aku bahkan berpikir itu asli. Petik 2 Mendesah Orang-orang muda belakangan ini sangat mencintai kekaguman. Agar pendapat orang lain lebih tinggi, mereka menggunakan imitasi. Betapa tidak tahu malu. Petik 2 Setelah mendengar kata-kata orang besar itu, Semua orang menghela nafas dan tatapan mereka terhadap Chu Feng tidak lagi penasaran. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan penghinaan. Chu Feng tidak memperhatikan kata-kata mereka. Pada saat dia menyentuh kosmosak, Cahaya aneh memancar keluar dan 2 manik-manik spiritual emas dan berkilau muncul di telapak tangan Chu Feng. Chu Feng melemparkan manik-manik spiritual kepada petugas toko dan berkata, Satu manik spiritual untuk membeli kuda Fergana ini, Yang lain adalah untukmu sebagai penghargaan. Bab 137 Tubuh Ilahi Yang Diberikan Oleh Surga Ini Tindakan Chu Feng mengikat lidah orang-orang di sekitarnya dan mereka tercengang. Mereka sangat terkejut sehingga rahang mereka jatuh ke tanah. Terutama orang besar dengan cambang. Wajahnya pucat dan seburuk mungkin. Manik-manik spiritual Seberapa berharganya mereka? Untuk kuda Fergana itu, Dia mencari kemana-mana dan dia hanya mendapatkan satu demi kesulitan yang ekstrim untuk membeli kuda itu. Siapa yang akan mengira bahwa pria muda yang tampak biasa akan mengambil dua seperti yang dia inginkan? Salah satunya bahkan untuk pelayan. Itu benar-benar membuatnya ingin memuntahkan darah karena dia tahu bahwa kuda Fergana yang dia kagumi sejak lama ditakdirkan menjadi milik orang lain. Dibandingkan dengan muntah darah orang besar itu, yang lain mengagumi dan iri. Kekaguman terhadap kekaguman terhadap kekayaan yang jatuh dari langit yang didapat petugas. Satu manik spiritual setara dengan 100 tael emas dan itu diberikan kepada yang hadir begitu saja. Sudah cukup baginya untuk hidup kaya raya tanpa khawatir. Saat itu, semua tatapan ke arah Chu Feng berubah. Tidak ada yang berani bahkan memiliki satu untayan cemohan, melainkan mereka jauh berbeda. Beberapa orang bahkan mulai tersenyum sambil menghadap Chu Feng dan berharap bahwa Chu Feng akan membalas mereka dengan sesuatu dari ledakan kebahagiaan. Tuan muda, kuda Fergana ini milik kamu. Aku akan pergi sekarang untuk menyiapkan anggur dan hidangan yang enak untuk kamu. Petugas itu sangat senang bahwa bunga-bunga mekar di wajahnya dan senyumnya yang besar bahkan akan menjangkau di belakang telinganya dan ia bahkan tidak bisa berhenti tersenyum. Siapkan kamar kelas atas untuk aku juga. Chu Feng ringan tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak masalah. Kamar terbaik pasti akan disiapkan dan disediakan untuk istirahat kamu. Petugas pertama mengembalikan manik spiritual kembali ke orang besar. Kemudian dengan hati-hati menyingkirkan dua manik-manik spiritual. Dan akhirnya ia dengan gembira pergi untuk menyiapkan kamar untuk Chu Feng. Chu Feng tersenyum sambil melirik orang besar dengan cambang dan berkata, Apakah kosmosak aku terlihat seperti yang palsu lagi? Hef, jadi bagaimana jika kamu punya uang? Kuda Fergana ini tidak bisa dijinakan tanpa penanaman tertentu. Kamu lebih baik hati-hati atau kamu tidak akan bisa pergi. Orang besar itu mendengus dan berkata, Tidak perlu khawatir tentang itu. Chu Feng tersenyum dan pergi ke arah kamar. Yang paling lucu adalah warga biasa bergegas dan mengepung Chu Feng ingin memimpin jalan baginya. Bos, kuda Fergana ini diberikan kepadanya begitu saja. Saat melihat ke belakang Chu Feng, sekelompok orang besar semua berkumpul di sekitar. Berikan padanya, orang besar dengan cambang meletakkan manik spiritual yang dikembalikan ke sakunya dan dengan diam-diam berkata, Tanyakan sekitar dan cari tahu ke mana anak kecil ini pergi. Bagaimana kita bisa merindukan domba yang begitu besar dan gemuk? Petik 2. Chu Feng tiba di area dengan kamar tamu dan pelayan sudah menyiapkan kamar kelas atas untuknya. Sangat cepat, dia membawa anggur dan makanan enak untuk Chu Feng. Sikapnya antusias dan pelayanannya menyeluruh. Setelah pelajaran teh harum, Chu Feng menjadi lebih berhati-hati. Dia pertama kali menggunakan kekuatan rohnya untuk memindai, dan setelah memastikan bahwa anggur dan hidangan tidak ada masalah, dia mulai mengisi dirinya dengan makanan. Setelah makan, Chu Feng tidak buru-buru meninggalkan stasiun kuda. Dia meletakkan formasi roh di kamar pertama dan mulai untuk memperbaiki manik-manik spiritual dan asal di kosmos saknya. Bagaimanapun, dia tidak tahu apakah dia akan memiliki nasib baik atau nasib buruk dalam perjalanannya sehingga lebih baik untuk meningkatkan budidaya sendiri terlebih dahulu. Chu Feng mulai dengan manik-manik spiritual. Mengikuti pertumbuhannya dalam kekuatan, kecepatan penyempurnaan manik spiritualnya menjadi lebih menakutkan. Beberapa ribu manik-manik spiritual selesai setelah beberapa saat dan mereka semua dikonsumsi oleh petir ilahi dalam dantiannya. Namun, setelah menyempurnakan ribuan manik-manik spiritual, meskipun memiliki perubahan besar dalam dantiannya, tidak ada perasaan terobosan. Surga, nafsu makanmu semakin besar. Siapa yang bisa terus membesarkanmu seperti ini? Petik 2 Chu Feng sangat terdiam. Tiba-tiba, dia menghargai saat-saat ketika dia bisa melakukan terobosan hanya dengan beberapa saint spirit graces. Melihat itu sekarang, dia bahkan tidak bisa menembus satu tingkat dengan beberapa ribu manik-manik spiritual. Jika dia tiba di ranah asal, ranah mendalam, atau bahkan ranah surga, Chu Feng tidak berani membayangkan berapa banyak kekayaan yang akan dia perlu keluarkan untuk membuat dirinya tumbuh. Masa depannya adalah masa depannya, dan dia menghadapi masalah besar dan sulit. Jangan mengeluh tentang ini. Ada kemampuan untuk petir ilahi kamu di tubuh kamu. Jika aku tidak salah, kamu juga harus memiliki tubuh dinamis yang dianugerahkan oleh surga. Tepat pada saat itu, suara ringan dan menyenangkan Egi terdengar. Tubuh ilahi yang diberikan oleh surga? Apa itu? Chu Feng sangat terkejut. Ini adalah tipe tubuh yang spesial. Ketika tubuh itu lahir, itu disertai dengan tampilan yang tidak biasa di dunia. Pajangan yang tidak biasa ini biasanya mewakili kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki tubuh ilahi serta kekuatan dan kelemahan dari kemampuan tersebut. Petik 2. Jika aku benar dalam perkiraan aku, King Suantian, yang menciptakan makam kaisar, haruslah orang dengan tubuh ilahi. Prestasinya tahun itu dan fisik khususnya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengannya, Egi menjelaskan. Itu berarti petir ilahi dalam dan tian aku awalnya menyatu dengan aku. Chu Feng bersuka cita karena dia selalu merasa bahwa petir ilahi dalam tubuhnya adalah organisme yang secara paksa memasuki tubuhnya. Chu Feng selalu kacau oleh tujuannya. Namun, setelah mendengar kata-kata Egi, dia merasa sangat lega karena kemungkinan besar pencahayaan ilahi pada awalnya menyatu dengannya. Itu memasuki tubuhnya hanya untuk membuatnya menjadi lebih kuat dan itu sama sekali tidak akan menyakitinya. Jangan merayakan terlalu dini. Tubuh ilahi dibawa secara bawaan dan pajangan yang tidak biasa juga muncul ketika seseorang dilahirkan. Kemampuan khusus juga terungkap setelah budidaya bela diri. Petik 2. Namun, kamu, meskipun memang ada tampilan yang tidak biasa pada tahun itu, hanya setelah kamu tumbuh, petir ilahi memasuki tubuhmu. Berkultivasi sampai sekarang, selain lebih cepat dalam kultivasi daripada yang lain dan memiliki kualitas energi spiritual yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Tidak ada kemampuan khusus yang ditemukan. Petik 2. Jadi, aku tidak bisa memastikan bahwa kamu memiliki tubuh ilahi. Namun, aku dapat yakin bahwa petir ilahi dalam tubuh kamu adalah hal yang baik dan itu akan membuat kamu lebih kuat. Selama kamu menemukan sumber daya di makam kaisar, mungkin kamu bahkan bisa melebihi orang seperti King Suantian. Egi mengingatkan. Egi mengingatkan. Mem, aku tidak peduli apakah aku memiliki tubuh ilahi atau tidak, tetapi selama ada sumber daya yang cukup, aku pasti bisa dengan cepat menjadi lebih kuat. Keyakinan Chu Feng langsung berlipat ganda saat ia mulai memperbaiki manik-manik origin. Satu manik asal memasuki perutnya. Itu tidak menyebar ke energi spiritual, tetapi kekuatan asal. Harus dikatakan bahwa ada perbedaan yang sangat besar dalam kualitas antara kekuatan asal dan energi spiritual. Namun, dalam tubuh Chu Feng, kekuatan asal diubah menjadi sejumlah besar energi spiritual. Untuk Chu Feng saat ini, bahkan jika dia mengambil seratus manik-manik spiritual, tidak akan ada reaksi yang terlalu besar dalam dantiannya. Namun, ketika manik origin tunggal masuk ke perutnya, dia jelas merasakan perubahan dalam dantiannya. Itu juga menunjukkan kesan manik-manik origin. Manik-manik asal ini benar-benar hal yang baik. Chu Feng sangat senang dan dia hanya menelan manik-manik asal yang dia miliki sekaligus. Setelah mengkonsumsinya, mereka langsung berubah menjadi energi spiritual yang tak terbatas. Tapi energi spiritual yang kuat itu bahkan tidak bisa mendatangkan malapetaka di tubuhnya sebelum dikonsumsi oleh Divine Lightning di dantian Chu Feng dalam satu gigitan. Itu sangat mudah juga, seolah-olah bahkan tidak layak menyebutkan energi spiritual yang kuat di depannya. Rasanya seperti itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di giginya. Namun, hal yang paling menarik bagi Chu Feng adalah ketika energi spiritual yang tak terbatas dikonsumsi sekaligus oleh Divine Lightning, aura Chu Feng dengan cepat mulai naik. Perubahan terjadi dalam hal kualitas dan dia telah memasuki puncak alam roh, tingkat ke-9 dari dunia roh. Hal yang menggetarkan Chu Feng adalah bahwa tidak hanya perasaan penguatan tidak melambat, ia terus meningkat. Apakah mungkin aku bisa menerobos kerana asal sekaligus? Terima kasih telah menonton!